Intro Lanstok kali ini kita akan membahas topik menanti mega proyek Jakarta Ya dan bersama kami sudah hadir narasumber, Pegamat Perkotaan Yayat Supriyatna Dan sebelum membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket libutan berikut ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan 3 mega proyek pertempatan dengan ulang tahun Jakarta ke-489 Ketiga mega proyek itu, yaitu pembangunan kereta ringan cepat atau light rail transit Venue Velodrome Arena Balap Sepeda, serta Equestrian Arena Balap Kuda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pengguna fisik dilakukan sekaligus untuk mengejar penyelenggaraan Asian Games 2018 Arena Balap Kuda adalah saranan yang ditargetkan selesai Februari 2018 dibangun lebih dulu Sementara, prioritas pembangunan LRT ditambahkan fase 1, yaitu rute Kelapa Gading Velodrome Dengan panjang 6 km, serta anggaran 4,5 triliun rupiah Untuk Arena Balap Sepeda Velodrome, PT Jakarta Propertindo bersama EES Global asal Inggris Mengerjakan Arena Balap dengan anggaran 532 miliar rupiah dengan target selesai Juni 2018 Bisakah ketiga proyek ini selesai tepat waktu? Kemudian memberi pelanan terbaik bagi warga Jakarta maupun Athlete Asian Games Tim Liputan, Berita 1 Ya itu tadi paket beritanya, kita langsung ke Pak Yayat Ini kalau kita bicara soal mega proyek yang ground breaking pada hari ini kebetulan Di hari ulang tahun Jakarta, apa yang pertama kali terbaca? Apakah masyarakat Jakarta patut bangga dengan mega proyek ini? Yang disebut mega proyek atau ada hal lain sebetulnya yang patut kita jadikan catatan? Catatan saya bangga tapi harap-harap cemas Begini, kita ini punya stigma yang agak sensitif terkait berbicara mega proyek Khususnya infrastruktur transportasi, MRT itu kan wacananya panjang Tripur dekor, MRT dari tahun lebih 30 tahun yang lalu lah Kita lebih dulu merencanakan dibandingkan Kuala Lumpur, Bangkok maupun Manila Tapi prakteknya mereka lebih cepat dibandingkan kita Nah sekarang kan MRT sudah mulai dirintis, sudah mulai dibangun Artinya progresnya sudah sampai duku atas Artinya ini satu hal yang mungkin diapresiasi lah Kita akan menunggu Kedua, kita punya trauma dengan monorel Oh iya, mangkrak ya? Mangkrak Monorel itu hampir sama pada waktu dengan Transjakarta Bukannya kalau kita bicara soal cepat, monorel itu kan sebetulnya upaya yang sangat cepat pada saat itu Tapi sekali lagi saya mengatakan ketika cepat di launching, cepat dipromosikan Ada hal-hal yang terkait aturan hukum, sistem pembiayaan, dan sistem pola hubungan kerjasama yang tidak diselesaikan Tapi kalau kita semuanya pingin cepat, kalau hal-hal yang terkait prinsip-prinsip dasarnya tidak terpenuhi Ya ujungnya itu tadi, mangkrak lagi Kemudian pada masa Pak Jokowi kemarin kan sempat di launching kembali untuk pemancangan tiang pertama Mungkin juga tiang terakhir yang kemarin itu yang tidak bisa dibangun Nah itu kan, nah sebetulnya Jakarta yang kedua Kalau menurut saya ini ya momen SN Games Tadi misalnya di awal kita pernah diskusi bahwa kota-kota dunia melakukan revolusi pembangunan itu Ketika ada momen dunia, momen Asia, Olimpiade, atau Piala Dunia, atau apa saja Brazil itu luar biasa Dia membangun sistem, artinya itu ketika ada Piala Dunia, sekarang ada Olimpiade Sekarang ada Olimpiade Kita lihat, walaupun Brazil itu agak sedikit masalah dengan ekonominya Ya, dan dia membangun banyak-banyak soal pembangunan itu juga oleh Piala Dunia Ya, pembangunan itu luar biasa Dia menunjukkan kecepatannya Jadi ada kuantum, ada lompatan Ketika melakukan lompatan itu kan kita melihat ada event besar Nah sekarang kan yang menjadi tantangan kita Yang didorong itu adalah SN Games Memang ketika DKI merancang tujuh koridor LRT Itu sempat mendapat penolakan dari DPRD Resistensi yang menyatakan ada gak nih di rencana tata ruang Memang harus diakui ketika menyusun rencana tata ruang Jakarta di 2010-2030 Memang yang tujuh koridor LRT ini belum masuk di dalamnya Sehingga sinergi transportasi dan tata guna lahannya belum masuk Karena sekali lagi membangun sistem jaringan transportasi pasti terkait dengan tata ruangnya Nah dari tujuh koridor itu kan yang akan dipus pertama adalah koridor dari bandara Soekarno-Hatta Karena sekarang terminal 3 ultimate sedang dicoba ini Ternyata koridor 1 yang dari bandara kemudian ke Kemayoran ke Kelapa Gading Tidak jadi Tapi kalau melihat yang sekarang sambungannya ke bandara belum ada Ini sebenarnya kalau dilihat LRT yang sekarang sedang groundbreaking Dari Velodrome ke Kelapa Gading yang jaraknya sebenarnya pendek 6 km Nah apakah itu memang sudah itu yang memang diperlukan hanya untuk menyokong Asian Games Atau nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta Tapi sebetulnya gini kita kan harus melihat ini momen Asian Games hanya momen sesaat Sekali lagi LRT ini transportasi ini pasti bisnis Kan orang akan bertanya ada apa di Velodrome Ada apa di Akuteriumnya Kalau di Kelapa Gading iya bisnis Itu ada pusat kegiatan bisnis Ada pemukiman Di sini pusat kegiatan olahraga Kan nanti pertanyaannya Habis Asian Games Ada yang mau ke situ Kecuali kalau nanti BUMD yang ditunjuk punya tanah di situ Dia mau kerjasama dengan pengembang untuk menjadi sebuah destinasi wisata Atau kegiatan bisnis baru Jadi kalau kita merancang sebuah sistem transportasi Itu kan namanya ada struktur ruang dan pola ruang Struktur itu adalah pusat-pusat kegiatan Dihubungkan dengan sistem jaringan layanan Nah Pak Yayat Kalau tadi dikatakan bahwa di awal kita patut bangga Tapi harap-harap cemas Ada dua hal sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya Ini harap-harap cemas karena kemudian Ini menjadi infrastruktur yang hanya untuk Asian Games Setelah itu tidak berguna secara maksimal buat masyarakat Atau yang kedua Ini memang pembangunannya juga tidak akan berlanjut Seperti beberapa proyek infrastruktur yang landasan lainnya juga belum selesai Ya yang pertama yang menarik disini adalah Kan siapa yang ditugaskan untuk membangun disini Nah mungkin dalam hal ini kalau BUMD yang diberi amanat Pasti otomatis ini menarik ya Karena berada di wilayah DKI DKI yang ngebangun, DKI yang biayai Dan fasilitas ini difasilitasi oleh dana non-APBD misalnya Artinya disini DKI mencoba membangun sistem jaringan infrastruktur Plus penataan kota di lahan di tanahnya DKI Di amanatkan oleh BUMD DKI jelas ini DKI Tetapi yang menjadi pertanyaan Sepenggal ruas ini Itu sebetulnya interconnectednya dengan moda lain bagaimana Itu yang menjadi pertanyaannya Karena bagaimanapun nanti kan orang bertanya Oke kita mengatakan di Kelapa Gading Kelapa Gading itu kawasan permukiman kelas menang ke atas Ada apartemen, ada bisnis Ini ada satu simpul kegiatan ekonomi Kalau didorong ke Valedrum Ada disini, ini ada apa? Ada kegiatan sesuatu enggak? Kalau menurut Pak Yayat Dari amatan sampai saat ini Dari rencana-rencana yang sudah diluncurkan Apakah ini akan? Yang pertama yang harus kita dudukan adalah Sinergi intermodanya Karena di Jakarta ini kan harus ditanya Big bondnya, tulang punggungnya mana nih? Yang menjadi tulang punggung moda transportasi utama Katakan MRT MRT itu di-feedarkan, di-backup oleh sistem layanan moda lain Seperti LRT, BRT, atau apa saja kereta api Untuk memperkuat Karena MRT dianggap punya kemampuan daya angkut yang besar Sementara LRT hanyalah sebuah moda yang memang menjadi bagian Nah pertanyaannya kan Ketika nanti dia MRT ini dibangun Sistem jaringan yang ada ini Apakah lebih mengedepankan Mohon maaf ini ada kritik ya Pada kawasan lemaknya gitu ya Pada daging-dagingnya Apa walau wilayah-wilayah lain? Karena kalau dilihat dari pola yang ada dibangun ini Itu dari sistem pelayanan kewilayahannya Hanya melayani jantung-jantungnya saja Nah belum pada yang kepada yang lain yang harus dibangun dengan moda lain Melihat rute fase 1 ini akan seperti itu? Kecenderungan seperti itu Karena sekali lagi Kalau hanya mengandalkan kepada tiket itu jelas tidak akan untung Kita akan mendorong TOD TOD inilah yang menjelaskan Transit Oriented Development Jadi disitu adalah sebuah simpul kegiatan utama Yang dihubungkan oleh fasilitas moda transportasi utamanya Di dalamnya ada permukiman, ada bisnis, ada jasa Orang bisa fasilitas pendukung lainnya Seperti contoh kalau itu jadi model TOD adalah nanti di duku atas Ada perkantoran, apartemen, ada permukiman, ada taman, ada bisnis di dalamnya Oke Pak Iyad, jadi sebentar kita akan lanjutkan di sekitar berikut Pak Mirsa jangan kemana-mana